Halo, grade 2, kelas 2. Hari ini Miss akan melanjutkan pelajaran pen-nya dengan gambar yang baru. Hari ini Miss akan mengajak kalian untuk menggambar kartun, mata kartun. Jadi kayak mungkin untuk beberapa kartun menggunakan stat model kematannya yang akan Miss berikan hari ini. Tapi Miss meminta kalian untuk memperhatikan cara membuatnya, karena ini mungkin kalau dibilang susah tidak terlalu, tapi kalau dibilang mudah juga agak lebih susah. Jadi Miss tidak menampilkan gambar Miss di sini, atau video Miss di sini, atau muka Miss di layar, karena Miss-nya membutuhkan full screen untuk kalian bisa melihat layarnya. Yang pertama untuk menggambar matanya itu kalian dibantu oleh tombol curve. Jadi kalian klik curve-nya, kemudian kalian membuat satu curve. Jadi caranya klik curve, tarik-garis miring, miringnya jangan seperti ini, miringnya ya ukuran mata seperti biasa. Seperti ini. Size yang dikunakan itu adalah yang tebal. Jadi kalian menggunakan size yang nomor 4. Untuk lebih tebalnya, dan kalian tarik melengkung seperti ini. Melengkung ke atas. Jangan melengkung seperti ini. Melengkungnya seperti biasa, buatlah sebagus mungkin. Kemudian masih menggunakan curve, tapi dengan size yang lebih kecil. Jadi kalau Miss-nya mungkin menggunakan size nomor 2, nomor 2, untuk membuat bentuk yang kedua. Start dari bawahnya, sini. Tarik ke ujung sisi ini. Melengkungnya jangan di tengah, tapi melengkung kalian agak geser ke sebelah kiri. Klik, jangan dilepas, turunkan. Klik, lepas. Kemudian close dengan menggunakan curve kembali, tapi size yang ketiga. Ya, close di sini, dengan di sini. Kemudian, klik, tarik yang bawah agak melengkung sedikit. Bagaimana dengan yang di sini? Nanti kalau diwarnain kan dia bocor, Miss, boleh ditutup. Jadi tutuplah dengan seperti ini, melengkungnya, atau menggunakan line, juga tidak apa-apa. Atau tidak ditutup, juga tidak apa-apa. Tapi memang, kalau kalian mau mewarnai dalamnya, akan bocor otomatis. Tapi Miss-nya akan tidak menutup, supaya kalian bisa lihat gambarnya Miss. Kalau kalian mau ditutup, silakan. Tapi kalau Miss-nya tidak, karena Miss-nya harus memberi contoh, kalian bisa melihat gambarnya. Ya, kemudian yang kedua, Miss menggunakan size nomor 2, untuk membuat yang ke gambar yang berikutnya. Ini dari ujung, balik ke tempat yang ujungnya lagi. Jadi sama, sama seperti yang tadi, cuma beda size-nya. Melengkungnya, sisakan seperti ini. Klik, kemudian buat yang seperti ini. Sama, melengkungnya di ujung juga, sisakan sedikit. Kemudian kita akan membuat circle, berarti kalian menggunakan lingkaran. Kemudian kita circle, ingat. Kalau circle, berarti tekan tombol shift, jangan dilepas. Tekan shift dulu, di laptop-nya atau di komputer kalian. Tekan jangan dilepas. Tarik. Sebesar apa? Geser dulu ke dalam. Jadi tidak boleh menutup seperti ini, karena harus separuh di sini. Kalian, kalau ini masih kurang besar. Jadi Miss-nya perlu seperti ini. Oke, kalau sudah besar, jangan hilangkan dulu titik-titiknya. Miss, kita memerlukan size yang paling besar. Ya, size yang paling besar. Kalau sudah, buat lagi lingkaran di luarnya lebih kecil. Kemudian, kalian geser size-nya dengan size nomor 2. Taruh geser di dalamnya. Kalau seperti ini, ini kan kurang bagus tampilannya. Miss akan perbaiki. Nah, seperti ini. Kemudian, Miss membuat kembali yang paling kecil. Seperti ini. Miss taruh di tengah. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita perlu zoom. Zoom itu di sini. Lihat pointer-nya Miss. Miss-nya adalah menambah sebanyak 200%. Zoom in. Jadi, Miss-nya perlu melihat tampilan lingkaran ini. Sudah di-zoom in punya kalian? Kemudian, oke, sekarang buat lagi circle. Itu lebih kecil dari yang paling yang di tengah sini. Ya, kemudian, coba kembali. Oke, cukup. Kemudian, kalian copy-paste. Jadi, punya dua circle kecil. Copy-paste. Jangan lupa, Transparent Selection. Kemudian, Close di dalamnya. Eh, Move di dalam. Move di dalam seperti ini. Ditaruh di tempat sini. Kemudian, circle yang kecil satunya. Eh, Move di dalam. Taruh di sini. Sudah. Kalau sudah, sekarang kalian klik Curve. Size berapa Miss? Kalau ada pertanyaan seperti itu, sama. Size-nya masih sama dengan yang di link ini. Berarti, size berapa Miss pakai nice nomor 2. Berarti, kita pakai size nomor 2. Klik ini naik atas. Miss, jangan panjang. Kecil saja. Klik segini, tarik kiri. Melengkung, kayak seperti membuat angka 9. Klik. Kemudian, yang seperti ini. Ini seperti melengkung di sini, ke sini. Seperti membuat angka 6. Klik. Sudah kan? Sekarang Miss kecilkan kembali zoom-nya. Zoom out. Basically share. Select semua ini. Select semua lingkarannya. Taruh ke dalam matanya. Ingat, jangan ditaruh semuanya. Taruh separuh atau sebagian. Kalau sudah separuh, sebagian seperti ini. Lepas. Terus, mana? Kalau ada penandemis, mata apa itu? Kok sebagian di luar, sebagian di dalam? Ingat. Kita perlu menghapus eraser. Jadi, Miss-nya pakai zoom in. Miss-nya besarin. Miss-nya mau menghapus si luar matanya. Ini adalah yang tidak dipakai di luar mata. Inilah yang akan kita hapus. Ya. Nah. Sudah dihapuskan. Kalau sudah dihapus, terus gimana Miss-nya? Kalau ada percayaan seperti itu, bagaimana caranya? Kalian mewarnai dulu. Kalau Miss-nya, itu membuat warna hitam di sini, supaya menutupkan ini. Tapi kalau kalian menggunakan warna lain, jangan lupa dihapus di dalamnya. Miss-nya akan menggunakan warna hitam. Nah. Ini. Kemudian di bawahnya warna hitam. Kemudian Miss-nya juga membuat curve. Menggunakan curve untuk membuat bubuk matanya. Ya. Tuk. Dua. Tiga. Kemudian di bawahnya. Tua. Tiga. Kita beri warna. Nah. Kalau sudah, jadi. Nah. Kalau sudah, kita boleh mewarnai di dalamnya. Nggak Miss? Boleh. Misalnya Miss kasih warna merah. Di sini ada warna biru. Kenapa diberi warna biru? Ya. Supaya kalian bisa melihat warnanya saja sih. Tidak ada alasan Miss kenapa harus-harus warnanya seperti itu. Ya. Miss matanya kok cuma satu. Kita boleh copy paste nggak? Boleh. Tapi perhatikan caranya Miss. Miss-nya akan membuat ke warna mata ini supaya tampilannya lebih menarik. Misalnya seperti ini. Miss-nya akan membuat. Oh ya. Sebentar. Warna. Miss-nya akan beri warna kuning. Di sini. Miss-nya akan membuat warnanya dengan cara copy paste. Jadi kalian select warnanya. Terus kalian copy. Kalian paste. Tapi ingat. Sebelum dihilangkan masih dalam bentuk kotak seleksi select ini. Kalian klik rotate. Rotate. Dan pilih flip horizontal. Flip horizontal. Nah. Jadi kalian mempunyai dua mata yang berhadap-hadapan. Nah. Seperti ini. Kalian mau dihias nanti di luarnya matanya seperti apa. Miss-nya boleh. Nanti dibuat. Misalnya ada kartun di sini dengan model seperti ini. Di sini juga. Di sini ketemu. Di sini ketemu kartunnya. Di sini di gambar bibirnya. Di sini ada hidungnya. Nah. Pengen mau dengan rambutnya. Ya. Rambutnya kreasi kalian sendiri-sendiri. Jadi kalau di sini. Miss-nya. Rambutnya mau model seperti apa. Ya. Kalian kreasi sendiri. Kalau miss-nya kan. Memberi contoh saja. Jadi terserah kalian memberinya. Yang penting nanti tidak. Bocor. Gambarnya. Hati-hati kalau menggambar. Jadi bisa diwarnainnya. Tidak keluar-keluar. Bisa modelnya bagus. Atau apa. Ya. Jadi. Kalau ada penerbangan. Miss-nya tadi kan saya menutup di sini. Ditutup matanya. Terus kalau ini diberi warna. Misalnya saya beri warna hijau di luarnya. Seperti ini boleh. Boleh tidak miss. Ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja kalian melakukan hal itu. Miss-nya minta kalian ekspor semuanya. Nanti di sini dikasih ini tanda. Misalnya di sini ada bintang. Di sini. Stiker. Seperti itu. Boleh saja. Kalian mencoba semuanya. Ekspor semuanya. Cara menggunakannya. Ya. Buat matanya yang bagus. Misalnya. Miss-nya mau beli insight di dalamnya. Di sini. Matanya ada bintang di sini. Ya tidak apa-apa. Kalian lakukan saja. Ya. Ekspor pain kalian. Yang penting miss-nya memberi cara membuat matanya. Di luar itu mau dihias. Seperti apa. Bagus. Lakukan hiasan yang sesuai keinginan kalian. Asal gambar matanya sudah selesai dan bagus. Ingat. Menggambar matanya menggunakan curve. Dan ellipse. Oval. Itu dan circle. Ya. Jadi kalian gambarlah yang bagus. Warnainnya. Miss tadi menggunakan warna hitam. Untuk menebakkan kalian. Nanti menggunakan warna yang berbeda. Tidak apa-apa. Bagus. Itu sudah mencoba. Ya. Sudah jelas kelas 2? Kalian mencoba. Menggambar matanya di komputer kalian masing-masing. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Di pertemuan berikutnya. Bye. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.